Al-Fatihah Darul Quran baru saja memulai satu babak baru dalam menghafal Al-Fatihah yakni menghafal Al-Fatihah berikut nomor ayat, kosa kata, nomor halaman, hingga kemudian ketikungan-tikungannya. Cerah suasananya, mari kita baca surah Al-Fatihah sebagai rasa syukur kita, hujan berhenti dan sebagai doa kita mendengarkan besok bertambah cerah, amin. Al-Fatihah biar Allah biar Allah hadir juga bersama saya Alhamdulillah keluarga besar sumanat juga yang menjadi guru-guru saya ada Ustaz Didi ada Ustaz Seiful dimana duduknya? Ustaz Didi dimana Ustaz Didi? di Rota Ustaz sini, Ustaz Seiful sini dong ku ya Ustaz Seiful, Ustaz Didi sini ini guru-guru saya yang menisikiasi saya dan beliau adalah orang semangat berhubung tangan buat kalian semua jadi buat para santri santriwa-santriwati apalagi masih santri sangat panjang waktunya sudah sekalian belajar kisah-kisahnya sekalian belajar kemudian mesrodatnya sekalian belajar di dalam Al-Quran okahnya apa yang ada di dalam Al-Quran pelajari sekalian pelajari sekalian Aisyah Aisyah sini sini saya Aisyah habis pun sini sini saya Anak-anak saya Buya Alhamdulillah memulai kembali memulai kembali menghafal Al-Quran dengan kosa kata dan nomor ayat sekarang Ustaz Al-Karimina atau santri santriwan santriwati Al-Karimina yang nanya Aisyah ya nanya Aisyah nanya Bang Pur nanya Bang Hafiz Surah Al-Fat sepeng ayat sepeng ayat serah ayat berapa sejak ya silahkan ayat ayat 14 ayat 14 Terima kasih. 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 mengalami. Terima kasih. 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 jadi satu tilka ayatul qur'ani kalau kita ambil hudau wa busro lin mu'mini saya megang betul bahwa al-qur'an itu petunjuk dan kabar gembira ada nama Pak Bupati juga busro masyarakat hudau wa busro buat siapa? lil mu'mini buat yang percaya terus saya menjelajah tuh saya menjelajah nih isi quran masyarakat rugi kalau cuma ngafal ayatnya rugi kalau cuma ngafal ayatnya selamat menjelajah saya menjelajah saya menjelajah amal yang orang yang yang sialat do o yang yang selamat menikmati Kita yang sudah beruntung hafal ini pun disebutnya rugi, ketika gak merti. Sayangkan kalian 6 tahun. Kalian 6 tahun nih, kalian hafal yang kalian gak merti, bukan yang gak untung, rugi. Beruntung, apa beruntung? Beruntung, tapi lebih beruntung lagi bila kemudian ngerti. Gak mengurangi kok. Gak mengurangi jam hafal. Gak ada pengurangi. Malam nanti mendatangkan nikmat. Jadi gak ada cerita nih, kita cuma nih hafal, tapi gak merti. Ustaz, kita kan masih santri. Udahlah. Dikasih sama Allah. Bukan, saya gak ngerti bahasa Arab. Saya gak paham bahasa Arab. Udahlah, nanti dikasih sama Allah. Menjadah, menjadah, menjadah. Yang penting, kenapa itu? Mau yang ingin pengen apa, nyampe juga. Sedangkan, tambahin aja. Nggak apa, lo merti. Pokoknya, pegang kulpen, siapin buku. Tulis apa yang kalian hafal. Tulis apa yang kalian temukan. Nanti, Ustaz akan berkoordinasi dengan para pimpinan pesantren Al-Karimiyah. Ada Ustaz Seiful di sini nanti. Kita bikin simulasi kecil. Tidak malam hari ini. Supaya mahafal Qur'annya, berikut nomor ayat. Halaman. Kosa kata. Dan tikuman-tikuman. Nikmah. Kita kayak belayang di lautan Qur'an. Allah. Jadi ketika ngaji tuh. Ketika membaca Al-Quran tuh. Kita terbang kemana-mana. Lalu kemudian lompak-lompak. Oh, bisa. Wah, mampak. Saya dengan izin Allah punya petren hari ini. Percaya gak percaya? Inspirasinya dari Qur'an. Bukan nyocokin nih. Bukan punya petren. Kemudian nyocokin. Oh, di Qur'an ada. Kalau dilihat ada hubungannya. Dan petren yang disebut dengan perusahaan teknologi. Ini milik Indonesia asli. Masih seratus persen gak ada saham orang lain. Tidak ada saham negara lain. Dan tidak ada saham yang tidak ada saham orang yang tidak kemudian bertuhan Allah dan tidak ber-Nabi Muhammad. Tidak ada. Masih saham saya dengan izin Allah. Hari ini Buya minta doanya. Mudah-mudian saya tidak tergoda untuk menjual. Hari ini sahamnya lebih gede daripada. Insya Allah. Daripada gasnya. Sekarang aja sebelum izin di mani dapat. Udah 20 triliun ditawar. Kita yang mengenal topopedia. Sekarang 70 triliun. Gojek kira-kira 28 sampai 38 triliun. Tiba-tiba muncul di makhluk baru namanya petren. Zang. Saat ini. Pengguna petren. Alhamdulillah lebih banyak daripada orang sumenat. Orang sumenat tadi saya nanya sama Buya berkah sekali sekitar 1 juta lebih. 1,1 juta. Terbesar di Kepulauan Madura. Tapi pengguna petren hal ini 1,8 juta pengguna. Gak usah keboahan apa-apa. Nah saya pengen bilang. Bahwa perusahaan. Dengan izin Allah. Dalam tanda petik. Kita bolehlah tahadis bin ni'mah. Walah riyah walah sumah insya Allah. Yang tergibah di nasib. Tidak tidak. Ternyata. Ternyata ini. Berkah ini saya dapat gara-gara Quran. Ulpen. Buku. Saya baca. Saya baca. Keliatannya gak ada nyambut. Keliatannya tidak ada nyambut. Nyambungnya. Surat Anamal halaman pertama. Dibuka dengan kisah Nabi Allah Musa. Surat Anamal. Dibuka dengan kisah Nabi Allah Musa. Habis itu kemudian Nabi Allah Suleyman. Tapi sebelum ke surat Anamal. Ada di surat ke-20 surat Toha. Perhatikan. Saya doain yang mendengar. Insya Allah mudah-mudahan. Bakal lebih berkah lagi daripada kami-kami. Amin. Lihat ya. Para pimpinan yang mengerti. Ini gak ada hubungannya. Sama teknologi. Keliatannya. Gak ada hubungannya. Oke. Sama dunia finansial. Gak ada hubungannya. Sama dunia digital. Gak ada hubungannya. Sama dunia cashless. Sama Gojek. Gojek, Gret, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, JJ, dan lain-lain. Gak ada hubungannya. Tapi kita lihat. Gak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Lятu Gya siarru. Kuhnum Whoa. Gak ada hubungannya. SamaClass salam. Lihat ya. Betulu Gya. Nancμ turf di sini. B dormit di sini. B dark pun. M Ihnen handuk hati. Harun' Hahn Al- çevur. T respectful-te from Anda memulainya. 124. 125. 124. 124. Wahai Musa, apa sih yang ada di tangan kanan? 124. Eh, Mashallah. Allah ma salli ala Muhammad. Assalamualaikum. 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 Tapi saya senyum tuh Ketika kemudian Aku memilih engkau Wahai Yusuf Mansur Gitu Eh yaudah bilang ini Blit or not gitu Makanya saya nulis dengan izin Allah Sampai nyengil-nyengil Saya kemarin minta di doai Saya kemarin minta di doai Supaya izin imani Januari turut Ketika izin imani itu Turun Bu ya Masya Allah Apalagi muslim bersatu Allah Ali Baba tuh Besok pengen jadi Ali Mansur Insya Allah Punya kita Enggak berkandang Besok ini Mulai januari ini Lalu izin imani turut Kelolaan dana yang dikelola Oleh orang yang diizinkan oleh Allah Berdiri disini Meraih berkahnya Bu ya Dan keluar besar Akhirnya Kira-kira 10 triliun Per bulan Ini bukan Angka bercanda Saya nyata-nyata Lima pulsa Itu baru di ayat 17 Ini kanan atas Kanan atas Wa anak tertuka Kanan atas And then Nami kemusaf Nami kemusaf kan Coba mana tangannya Bila Wa anak tertuka Ayo semua Wa anak tertuka Fa istami' lima yuha Wa anak tertuka Apa Wa anak tertuka Fa istami' lima yuha Kanan atas Kanan atas Ayo bilang Wa anak tertuka Fa istami' lima yuha Kanan atas Tangan, tangan Tangan, dupaknya tangannya Angkat tangannya Angkat tangannya Wa anak tertuka Fa istami' lima yuha Kanan atas Ayat 13 Surat Pahak Ayat berapa? Surat Pahak Surat Pahak Kiri kanan Atas bawah Besok Setiap kanan Sudah diberlakukan oleh ibu ya Yang begini itu ditulis Bener-bener ditulis Wa anak tertuka Fa istami' lima yuha Kanan atas Ayat 13 Halaman Piro 313 Halaman berapa? 313 Halaman berapa? Halaman berapa? Wa anak tertuka Fa istami' lima yuha Kanan kiri Atas bawah Ayat berapa? Halaman berapa? Apa bunyinya? Dan aku memilihmu Ayo Dan aku memilihmu I choose you Fa istami' lima yuha Fa istami' lima yuha Listen carefully Ditulis itu Wa anak tertuka Ba istami' lima yuha 13 Kanan atas Halaman 313 Surat Etoha Ketemu nanti Kata-kata Musa Di ayat 17 Tulis tuh Ketemu-ketemu Musa Kata-kata Musa Ayat 17 Itu Beja Rasanya Menghapal Beja Terus saya nanya Ya Allah Apa nih? Engkau pilih aku Buat apa? Gitu kan? Lah saya Nulih Engkau pilih aku Buat apa? Tapi Allah kan bilang Fa istami' lima yuha Dengar Apa-apa yang Aku akan Wahyukan Demi Allah Terjemahnya itu Dan minggu-minggu itu Bulan-bulan itu Saya kaya betul Pertama suratnya Pengalaman Masuk Ketika nyampe nih Pada kata-kata Ayat 17 Wa mati' Ka Bia Minika Gitu Apa sih Yang ada di tangan Kananmu Sebelum saya nyampe Ya Musa Berarti kan Tak nyari saya Sorry ini pengalaman Bukan berarti saya Ngacak-ngacak Tafsir Ini hubungan Ya Sweet experiences Aduh Pengalaman yang manis Ketika Kalau bilang kan Kan kita kalau Megang handphone Di kanan dong Bukan di kiri kan Yang bukan Kidarot Pasti megangnya kanan Maka ketika Allah menanya Kan saya nulis nih Wa matilka Biangini Gitu kan ya Terus saya baca ulang kan Terus saya bilang Handphone Gitu Maka Allah bertanya Kepada saya Kalau emang jawabannya Itu handphone Kan begitu Kalau jawaban Kalau jawaban Nabi Allah Musa kan Ini adalah Tongkat Tongkatku Maka jawaban saya apa Ini handphoneku Nah pengetahuan saya Terbatas Dengan isi Allah Bukan saya Membandingkan Antara diri saya Dengan Musa Yang gak mungkin Sepanjang Beliau nabi Tapi Inilah hasil Dari tadapun Makanya Kalau takfiz Yang cuman takfiz Nah lima Kira-kira Lihat jawabannya Nabi Musa Sampai situ aja Nabi Musa bilang Oh ini Ini tongkat saya Terus Nah Kau itu Pertanya Buat apa Tongkat kamu itu Ah ya Buat Roto pindahun Buat Ini itu Sebatas dengan Tongkat yang dikenal Oleh orang-orang biasa Kemudian Omong boleh Menunjukkan Perhatikan Mungkin sedikit Gak nyambung Gak apa-apa Angguk-ngguk aja Kurang-kurang Ngerti Gitu Ketika Allah Nanya So Apa yang di tangan kamu Handphone Buat apa tuh Handphone Gak ada cerita Buat nyetak duit Gak ada Gak ada cerita Buat nyetak duit Handphone itu Ya buat Kirim WA Main internet Facebookan Instagraman Kayaknya begitu kan Hah Youtubean Download ini Download itu Dengan Ya segitu aja Lalu kemudian Allah Biar kepada Allah Musa Apa kata Allah 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 berfirman Wahai Musa Buanglah Lemparlah Tokat itu Saya ketawa lagi Alhamdulillah Perintahnya Tidak Maka Domi Tidak Betul Walaupun Ini Amornya sih Tetap Anta Tapi kan Kaknya Gak punya Antanya Gak punya Terus Ada yang Musanya Kan saya Yusuf Bila yang disuruh Lempar Saya gak mau Lemparlah Tempat itu Tom Ya Lemparlah Tapi saya Coba menerjemahkan Dengan terjemah yang lain Allah kan Mengatakan apa Lempar dan Perhatikan Maka Saya menerjemahkan Mentada Buri ini Begini Saya taruh Handphone saya Dan saya Perhatikan Emang ada apa Ini loh Sejarah Lahirnya Amerika Nguber Inggris Nguber Singapura Nguber Malaysia Nguber Cina-Cina Indonesia Datang Ada lagi Satu orang Kaya Indonesia Kami punya Hotel di Bali 1,2 triliun Kami punya Hotel Di Gagol Bandung 1,2 triliun Tuker Terserah Saya mau Dikasih saham Berapa Ini loh Jangan bilang Quran itu Tidak berkat Salah satu Yang saya rasakan Coba Hanya dengan Dari ayat-ayat Begini saja Lahir Perusahaan Fintech Berkelas dunia Saya mengatakan Ini berkelas dunia Karena belum lama Saya Sekali yang memotivasi Anda Semua kalian Semua anak pesantren Saya anak pesantren Yolah Maji Tok Maji Sholat malam Sholat tua Maji Sholat malam Sholat tua Maji Sholat malam Sholat tua Disuruh Berjamaah Kelak Berdiri Kaki kiri Di atas Ini begitu saja Tapi alhamdulillah Ternyata saya Sebagai santri Nggak kalah juga Dengan mereka-mereka Yang Sekolahnya Bukan pesantren Belum lama Alhamdulillah Ibu Fitri Terima kasih Sudah menjadi wasilah Saya yang hadir disini Belum lama Kami Dengan izin Allah Masuk Sebagai pemegang saham Perusahaan IT Terbesar Di Eropa Timur Dari Dari mana Dari mana Coba Nggak usah Tepok tangan Bukan burung Dari mana Dari ini Coba ya Perhatikan Allah bilang Wahai Musa Coba kamu lepar Tongkatmu itu Kamu lihat Jadi apa Ternyata Begitu dilepar Lalu Allah Memberikan kekuatan Kepada tongkat itu Tongkat itu Menjadi sesuatu Yang tidak Terlagi juga Oleh Musa Handphone Handphone Ibu Bapak Kalau sudah Bersentuhan Dengan petre Itu bisa Jadi jalan Begihaji Bisa jadi jalan Mulyain anak Demi Allah Bisa menjadi Jalan beli mobil Bisa menjadi Jalan bangun rumah Bisa menjadi Jalan Membiasiswakan Orang-orang Demi Allah Nggak bohong saya Lapa lagi Saya yang punya Ini mah Handphone Anda semua Install saja Petre yang di dalam Masya Allah Apalagi Satu sumenuk Satu sumenuk Ini Bila kemudian Dia single payment Cashless Satu sumenuk Cashless Satu koma Satu juta Orang Cashless Ya Allah Akan ada Dana Kira-kira Sepuluh triliun Yang bukan Minjem Yang bukan Pinjemat Dan itu yang terjadi Sama beberapa Kawan-kawan saya Ini contohnya Ini contohnya Allah bilang Allah menceritakan Lalu Musa Melempar Topat itu Apa yang terjadi Tiba-tiba Topat itu berhubung Jadi ular Gede Gede Gerak Hidup Hanya Tasara Bergerak cepat Musa larik Nabi Musa larik Dan ini nanti Diulang lagi Di dalam suratnya Pabupati Surat ini nama Diulang lagi Kan Allah bilang apa Eh Musa jangan larik Ambil itu Musa bingung Bagaimana ambil Kemudian pegang aja Begitu dipegang Jadi tongkat lagi Saya kan Nggak ngerti ini Nggak ngerti ini Saya Tapi ayatnya Benar Wa anak tertukar I choose you Please Listen Gravely Abis ini Apa yang terjadi Abis I choose you Apa Abis itu Saya di mobil Jalan dari Pesantren Tomang Selipi Cawang Cawang Selipi Tomang Pesantren Pesantren Tomang Selipi Cawang Cawang Selipi Tomang Pesantren Ternyata Allah memang Yuh Kepada saya Ini lagi Wajib Saya melihat Ada iklan BCA Iklan BMI Iklan BRI Iklan Kartu Kredit Ini Ya Allah Maksudnya apa Maksud Engkau Apa Minggu Minggu Itu Allah Aku bilang Aku suka bilang Dengerin Aku milih Kamu Dan dengerin Bakal ada Sanjing Yang bakal Aku berikan Kepada Kau Gila Ayo Ananda semua Adinda semua Mumpung Belum punya Tanggungan Istri Belum punya Tanggungan Suami Dan anak-anak Maka yang Menjadi Tanggungan Kalian Kur'an Ayo Jelajahin Betul Ayo Coba Ikuti Ustaz Ikuti Ustaz Jelajahin Kur'an Ayo Nanti Kita Akan Menjelajahi Dunia Kuasai Kur'an Nanti Kita Akan Menguasai Dunia Apa Coba Tulangi Terus Jelajahin Kur'an Nanti Kita Akan Menjelajahi Dunia Kuasai Kur'an Nanti Kita Akan Menguasai Dunia Saya Saya Coba Ajak Jalan Jalan Misalkan Surat Apa Yang Saya Suka Diantaranya Dekat Saya Bilangkan Kur'an Itu Benar-benar Bushra Kur'an Benar-benar Bushra Benar-benar Berita Gembira Kita Coba Tengok Kita Tengok Misalkan Surah Sod Kita Tengok Surah Sod Yang Punya Handphone Saya Buka Surah Sod Ini Berita Gembira Buat Kalian Yang Bukan Anak Bupati Siapa Yang Bukan Anak Bupati Kalau Kalian Anak Bupati Oh Anak Santrinya Bupati Ini Kabar Gembira Buat Kalian Yang Bukan Putra Ini Berita Gembira Buat Kalian Yang Bukan Anak Orang Ini Berita Gembira Buat Kalian Yang Bukan Anak Ketua Dewan Apalagi Ketua Dewan Pusat Berita Gembira Buat Kalian Yang Bukan Cuman Anak Biasa Biasa Saja Tapi Bapak Kalian Memang Minus Susah Ini Menampu Eh Surah 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 Kita Bukan Mulai Dari Ayat 30 Surah Al-Fatihah 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 Ceritanya akan berbeda Bila ayat 35 Menjadi ayat 31 Kita kira-kira begini Bila kami menghadirkan, memberikan, menganugerahkan kepada Nabiullah Daud Anak bernama Sulaiman Berarti Sulaiman anak siapa? Anak Daud Daud, bapaknya siapa? Sulaiman Sulaiman anak siapa tadi? Son of Daud Oke Son of Daud Bin Daud Sulaiman bin Daud Bin Daud itu supermarket Di Mekah Bin Daud Itu berarti Sulaiman dia itu Berarti gak coba? Ketika Allah bilang Sulaiman itu adalah putra Daud Oke Tiba-tiba Sulaiman berdoa Ya Allah kasih kerajaan dong Biasa aja Biasa aja lah Orang Dia putranya Daud kok Apalagi kamu megang kurang nanti Oh lebih ngambut-ngambut lagi Oh sekarang kan gak tau yang ngambutnya beneran Merti apa gak ada Insya Allah Betul lah Betul lah Kan ayat 30 Ayat 30 Bungi begini Wirda Wirda Adalah putrinya Yusuf Mansur Terus Kemudian Wirda berdoa Ya Allah Saya kayak boleh di Oxford Ya biasa aja Biasa aja lah Orang bapaknya jago Biasa aja lah Orang bapaknya orang kaya Biasa aja lah Bapaknya temennya dimana-mana Biasa aja lah Karena itu Allah tidak menaruh Ayat 35 Di 31 Melainkan Allah Menaruh ayat 35 Setelah 34 Keren Ustadz dimana-mana Memang gitu 35 itu sebelum 36 Setelah 34 Beda bos 34 itu Allah mengatakan bahwa Tidak ada lagi Daud buat kami Tidak ada lagi kerajaan untuk kami Bahkan Allah mengatakan Bahkan kamu Bukan cuma dicabut Kerajaannya Tapi dibikin lumpuh Itulah Sulaiman Pada posisi itu Dia berdoa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di sini saya diri Siapapun yang bukan Siapa-siapa Menjadi berhak Atas doa ini Bayangkan bila doa ini Tidak ada jeda Nabi Sulaiman Berdoa Dengan ayat ini Pada posisi Dia masih punya Kerajaan Anak anggota Dewan Lalu berdoa Ya Allah Saya pengen jadi Ketua Dewan Ya Apa istimewanya Ya Allah Bapak saya bupati Munam dan saya jadi bupati Biasanya Bahkan ketika dia Ngomong Saya gini Saya gak mau Sama awal Apa bupati Semer Gak mau Saya akan menjadi bupati Empat Bupatnya Bapaknya bingung Bagaimana caranya Jadi gubernur Bagus Ya tapi Biasa saja Karena dia Biar bagaimanapun Anak bupati Dia IAI Kemudian dia berdoa Ya Allah Saya pengen punya Pesantren sendiri Walaupun dia bilang Saya pengen punya Pesantren sendiri Biasa saja Tetap di Anak IAI Abah Ya Saya pengen jadi polisi Terus istimewanya apa Pong Bapaknya Kapolres Yang istimewanya Gak punya apa-apa Nabi Allah Suleman Saat itu Gak punya apa-apa Itu tiga empat Itu tiga empat Kami cabut semuanya Dari tangan Suleman Kemudian kami lempar Suleman Kami bikin dia Ilang kekuatan Terungkuh Tapi apa yang terjadi Tapi Suleman Kemudian Nabi Suleman Berkata kepada Allah Aku minta ampun Ya Allah Berikan padaku Kerajaan Cuman kerajaan Kerajaan Nabi Suleman Nabi Suleman bilang Kalau cuman Kau memberikan lagi Kerajaan yang sama Seperti dulu Aku punya Kerajaan yang aku warisi Dari Nabi Allah Ayahku Nabi Suleman Nabi Suleman Dari Nabi Suleman Terus dia punya anak lima Dia berdoa Pakai doa ini Dia berdoa Ya Allah Ya Allah Aku punya lima anak Lima-limanya mudah-mudahan Yang satu jadi Kapolja DKI Yang satu jadi Kapolja Jati Yang satu jadi Kapolja Bali Satu jadi Kapolja NTB Satu jadi Kapolri Pindakaan Berwahal Kalau ditanya Siapa namanya Fawas Fawas Habis dari sini Mau apa ya Habis dari sini Mau kemana Ke asrama Iya bener Pinter Habis dari sini Ke asrama Iya bener Aneh Salah nanya Kalau udah lulus dari sini Kalau udah lulus dari sini Fawas Kamu mau kemana Mau ngapain Ke Turki Ngapain ke Turki Hah Belajar Nah ini Belum Suleman setiri Jawaban ini Bukan tiga ilman Jawaban Fawas Belum tiga ilman Anak-anak pesantren Darul Quran Sudah tidak ada yang punya Cita-cita kuliah Tidak ada Boleh tanya Jadi kalau ditanya nih Kamu nanti mau kuliah dimana Anak Darul Quran Besok Anak-anak pesantren Yang melebihi anak Darul Quran Sekarang aja udah kelihatan Lebih Badan megang Quran Megang pulpen Megang Buku Kalau ada yang nanya nih Kamu nanti mau kuliah dimana Dia akan mengoreksi pertanyaan Maaf Pertanyaan anda salah Kok salah? Iya Karena jawabannya Bukan saya nanti Pengen kuliah di UI Bukan Pengen kuliah di Turki Bukan Jawabannya dia Saya pengen bikin Kampus Yang sekelas Turki Jadi kita beritanya Saya bilang Anak-anak Darul Quran Tidak ada yang boleh lagi Punya cita-cita Masuk UI ITB UI Al-Azhar Ayah Mesir Tidak boleh Tidak boleh ada yang punya cita-cita Masuk jamiah Islamiah Di Madinah Tidak boleh Al-Azhar 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 Kita juga ada Akademiah Dan semua anak Pemuslimin-muslimat Yang lagi nyantren Dimanapun Jangan lagi punya cita-cita Masuk UI Tapi cita-citanya Jadi rektor UI Jadi rektor ITB Gini Jadi rektor UGM Jadi rektor kampus-kampus Kalau perlu Kalau perlu nih Ini ada Wirda Doanya ketika di kampus UI Doanya apa Ya Allah Yang lainnya begini Ya Allah Jadikan saya Masih suatu di UI Yang satu lagi Ya Allah Mudah-mudahan Dapat beasiswa di UI Yang satu lagi Ya Allah Mudah-mudahan Saya mudah-mudahan Keterima di UI Wirda Binti Yusuf Mansur Alhamdulillah Saya mendengar Dari mulut beliau Setelah dapat pelajaran Dari ayahmu Wa wahabna li Yusufah Itu Wirda Iya Inna Allah Amin Ya Apa kata Menteri kan Betul Betul Nah kan kita Manya nih Berarti Kamu jadi Menteri Ini dong Reset Apa Pendidikan TV Iya Di kabinet Yusuf Mansur Meri kan Meri Nih Ibu-ibu yang masih Montrak Ya Ibu-ibu yang masih Montrak Bapak-bapak yang masih Montrak doanya Ya Allah Mudah-mudahan saya Bisa dapat duit Buat bayar Kontrakan bulan Ini Aja Nah itu belum 35 Itu belum 35 Surah Belum Ayat 35 Surah Ayat 35 Surah Ya Sebagaimana Allah Bilang Masin Ayo Masin Tilka Ayatul Quran Tilka Ayatul Quran Wa Kitabim Mumin Hudam Wabushra Lil Mumin Sebagai Mami disebut oleh Allah SWT Bahwa Al-Quran Ini adalah Busro Salah satu Busro Adalah Membuat Apa yang tidak Mungkin Menjadi Mungkin Disubuhkanlah Kisah ini Kisah itu Kisah ini Kisah itu Dan saya Menjelajahi Kenapa saya Besar hati saya Saya menjelajahi Yang begini Wih Subhanallah Lah kita Mendengarnya Cerita Walau Utan Dibelang Oleh Allah SWT Beda Ketika yang menceritakan Allah langsung Dengan apa Allah menceritakan Anda buka sendiri Buka sendiri Tulis sendiri Baca sendiri Beda Kita jadi Masuk Kedalam Kisah itu Bu Pak Ketika belajar Surah Salah 3035 Hasilnya adalah Beda Dua Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah Tolong Ya Allah Kontrakan ini Biar saya beli aja Udah mulai beda kan Coba yang tadi Yang tadi Yang tadi Ya Allah Buat bayar kontrakan Buat ini aja Bandingkan Lalu kita pakai Ayat 35 Ya Allah Ini kontrakan Males eh Bayar-bayar terus Setiap bulan Sudahlah Izinkan saya beli aja Kontrakan ini Sekalian Sembilan Pintu kanan Sekalian Sembilan Pintu kiri Sama tanah Dua hektare Yang belakang Dan tanah Tiga hektare Yang depan Dan jadikan saya Pengusaha Pertikul Kelas satu Di Sumeno Oh itu Baru Kesulaiman Spirit Asik Ibu Belum bayaran Pesantren Belum bayaran Itu Terus ibu Nangis Ya Tapi gak baca Quran Lalu ibu Baca Quran Bapak Baca Quran Isinya adalah Kalau belum Bayar ujian Gak bisa Ikut ujian Kalau belum Bayaran Sekolah SPP Pesantren Belum bisa Dapat Kartu ujian Terus ibu Baca nih Ayat ini Ibu Lipat tuh Kertas Ibu kantongnya Ingat ya Doanya ingat Jangan begini doanya Ya Allah Mudah-mudahan pada waktunya Sudah mendapat duit nih Jangan Itu belum Suleman Datangin Kepala sekolah Assalamualaikum Bum Misalnya Ibu ada apa Saya mau nanya aja Ada berapa anak yang belum bayaran Ada berapa anak yang belum bayaran Cok Keren Itu nih Ditolak sana Tolak sini Eh penyakit Karena gak ada duit Dan segala macam Dan bukan juga Kabupati lagi Yang memimpin Orang lain lah Terus terluntak-luntak Dalam keadaan begitu Ibu bilang Ya Allah Tolong kirimin orang yang bisa mengobati aku Wah Bulung Suleman Suleman itu mungkin Ya Allah Gingin aja deh Kasih saya rumah sakit deh Saya nih Ngaji nih Ngaji 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 Hidup Ayat ini Ketika saya Di D.O Ketika di D.O Amai Y.I.M Saya di D.O Bu ya Dikeluarin Waduh Masya Allah Jadi rahasia sukses tuh Di D.O Bukit pun di D.O Saya akan tangan Ya Allah Ini udah mau selesai nih Serangannya udah mau selesai Ya Allah Saya bilang Tolong Ya Allah Kasih saya kesempatan Bisa kuliah betul di D.O Dan lulus Terus saya mikir Oh doanya kecil banget Ini tangan masih di atas Ganti-ganti Ya Allah Begitu saya bilang Ya Allah Gini aja Kasih saya aja Kasih saya Kampus sendiri Supaya saya bisa Kapan aja Lulus udah Terserah saya Amin Ya Allah Udah Habis itu pusing saya Ini gimana lapornya Mereka orang tua Gitu kan Saya lapornya ke ibu Waktu itu masih hidup beliau Assalamualaikum 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 Sehat kamu Sehat Bu Kira-kira dua tahun lagi Ibu yang meresmin ya Sembilan-sebilan Nanti ibu meresmikan Nanti ibu meresmikan Kampus Dan Dan 2001 Saya bikin kampus yang pertama 2002 Saya bikin kampus yang kedua Allah Assalamualaikum Assalamualaikum Saya 99 Datang nih ke istri saya Di rumah istri saya Ada musholat Namanya Nurul Iman Ada masjid Namanya Betul Amin Saya menyadari Saya bukan Ustadz kabir Bukan Ustadz gede Udah boleh Aja mimpin Sholat maghrib Di musholat Udah bagus Karena itu Saya berdoa Ya Allah Jadiin saya Imam Di musholat Saya tadi Ada permintaan Katanya Mau ada tanya jawab Saya pikir Sudah kemalaman Bahwa saya ada tanya jawab Ya Tapi saya Kirim email saya Nanti kalian Nanya dong Tengah Ya Atau kalian tulis surat Sebagai sebuah pertanyaan Kepada saya Nanti titipin Sama Kiyai Sama para asati Nanti disampaikan kepada saya Gak apa-apa kan Oke Saya berdoa Ya Allah Jadiin saya imam Di musholat Nurul Amin Nurul Iman Supaya Canggidin Ngebolehin Haji Gutin Ngebolehin Ustadz Surdin Ngebolehin Tapi saya mikir Ada masjid 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 Betul Amin Kok Mintanya Musholat Nurul Iman Akhirnya saya Rubah Ya Allah Injil Amin Masjid Betul Amin Asumsi saya Kalau saya sudah bisa Jadi imam Di masjid Betul Amin Otomatis Saya bisa menjadi imam Di musholat Nurul Iman Tapi Saya ingat Masjid Halo Kagi doanya Ngir Iya Tambungan Angkat tangan Sempurna Dengan izin Allah Yang cerita Terus berdoa Ya Allah Beneran Ya Kita Gero-gero Kepala Percis Kayak cerita saya Di Tau Siatron Di TV itu Ada Ada seorang suami Sama istri Miskin Belum bayaran kontrakan Belum beli susu anak Suaminya malam-malam Solat malam Berdua sama istri Doa Ya Allah Kasih 2 miliar Ya Allah Istrinya nyolek Woy Banyak amat Minta buat susu dulu lah 2 miliar Itu ketawa Saya ketawa Ya Allah Iji'ani imam Masjidil haram 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 Makkah Wah haram Madinya Amin 99 tuh 99 jalan 2000 2001 2002 Alhamdulillah Kuasa Allah Kuasa Allah 2005 Tidak lama Setelah saya Berdakwah Di layar Kaca 2006 Izin Allah Doa saya dikabul Saya jadi imam Di masjidil haram Betul Tidak bohong Saya jadi imam Di masjidil haram Seperti doa Doa saya Tahun Tahun sebelumnya Sejak tahun 99 Kenapa mukanya Nggak percaya Ini mukanya Kayak bongong Gitu sih Bener Pertama Saya umroh Pertama Nyampe Di tanah Suci Jam 11 Malam Eh Di bandara Jedah Jam 11 Malam Keluar Dari airport Jam 1 Pagi Langsung Berangkat Kemukar Sampai Di masjidil haram Jam Kira-kira Setengah Tiga Dan Saya bersama Rombongan Belum Solat Isha Allah Masya Allah Ikuti 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 Badini Al-samawati Wal-ar Wa-idha Qadha Amran Fa-innama Fa-innama Ya Kululah Hukun Fa-yakun Saya bilang Jangan Hebat 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 Allah Baru Ba Subhanallah Saya berdiri Tunggu ya Allah Baru Masjid Haram Iman Gila Bercucuran Air Bercucuran Air Bercucuran Ya namanya masih pertama kali Salam kan Assalamualaikum Warahmatullahi Uh Jam aja bertambah banyak Assalamualaikum Warahmatullahi Bertambah banyak Saya Yang katanya Allah Makasih Udah jadi imam Tapi jangan Yang disini Yang disono Taduh lupa Babak ketawa Itu cerita 2005 Pak Jalan kan 2006 2007 2008 2009 2010 Saya kemudian berteman nih Sama imam Imam Haram Berteman Allah Abad Sama imam Sudes WA SMS Sama imam Mahir Maikli Sama imam Sya'at Al-Ghamidi Sama Macem-macem lah Sama Al-Makum Muhammad Ayu Berteman Saya cuma Minta Imam Masjid Haram Tapi Allah Kasih Banyak Kembang Salah satu kembangnya adalah Saya Berteman Nama imam Imam Haram 2000 Kemudian 12 Kalau gak salah Subhanallah Saya Ada kejadian nih Saya keluar dari Majlis Aiman Saya kayak Luang Merbot Darum Kemudian Berjalan Menuju Kaki Ka'bah Jadi Saya Jalan Di depan saya Imam Asli Pakai Jubahnya itu Pijau coklat Warna emas Jadi Beliau di depan Imam Asli Saya di belakang Menuju Tempat Salat Dimana Beliau menjadi Imam Masya Allah Saya Makliatan Dede Bahkan Gak Lari Sadar-sadar Ini Ka'bah Imam Saya di belakang Ini Ibarat Doa Sudah Dekat Nih Coba Coba Ka'bah Ini Ka'bah Imam Saya Di belakang Dia Saya Bilang Sama Allah Ya Allah Bikin Pingsan Kalau Dia Pingsan Saya Maju Alhamdulillah Imam Baik-baik Saja Tapi Saya Kajuk Luar biasa Luar biasa Ternyata Sampai Sini Jadi Saya Tangkep Saya Terus Puncaknya 2014 5 menit Lagi Kita Selesai 2014 Dengan Ijin Allah Satu Putaran Tawaf Doa Saya Imam Di Masjid Haram Satu Putaran Tawaf 2014 Kan Tujuhnya Tawaf Satu Putaran Saya Minta Khusus Untuk Menjadi Imam Di Masjid Haram Dan Saya Bila Sama Allah Ya Allah Kalau Emang Untuk Menjadi Imam Di Masjid Haram Saya Mesti Dulu Menjadi Presiden Dan Indonesia Gak Bapak Saya Terima Ya Allah Saya Ikhlas Saya Ridho Karena Saya Pengen Jadi Imam Disini Bayangan Saya Adalah Kalau Saya Udah Jadi Presiden Nanti Saya Kunjungan Kerja Nanti Tanya Meraja Arab Presiden Yusuf Mansur Kamu Mau Apa Gak Pengen Jadi Imam Aja Pengen Jadi Imam Aja Saya Tawaf Sambil Geli Ketawaf Membayangkan Bahwa Saya Insyaallah Menjadi Imam Biasanya Kan Saw Sufuh Fakum Bayin Atas Sufuh Bintama Misalah Betul Tapi Besok Ini Akan Ada Imam Yang Ngomong Begin Coba Coba Rapil 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 Sof Nya Rapil Subhanallah Ternyata Allah Memang Pemilik Kun Fayakun Asli Di Tahun 2014 Itulah Saya Pertama Kalian Rizid Allah Menjadi Imam Di Masjid Nabawi Allah Masjid Alhamdulillah Berkahnya Para Kiyai Para Ulama Saya 2014 Menjadi Imam Di Masjid Nabawi Bahkan Istimewanya Kalau Saya Datang Imam Asli Sudah Di Sejadah Dan Dia Tahu Saya Datang Mundur Mundur Bayangin Masjid Nabawi Ini Sudah Siap Siap Saya Datang Ada Yang Ngasih Tahu Imam Pusat Esok Datang Mundur Ngasih Saya Jangan Jangan Main Kepuasaan Allah Jadi 2014 Buya Masjid Di Pesantren Daluk Kampung Ketapang Tanggera Berdiri Di Resmikan Hari Itu 2014 Namanya Masjid Nabawi Jadi Kalau Santri Saya Ngi Mamin Nih Terus Saya Datang Ngi Mudur Silahkan Jair Pak Pak Bu Santri Kalau Saya Yang Namain Tidak Istimewa Tidak Akan Menjadi Ayatun Min Ayatillah Yang Namain Masjid Ini Yusamma Di Masjid Nabawi Adalah Imam Masjid Nabawi Syekh Muhammad Bin Al-Khalil Al-Qarif Jadi Saya Biar Syekh Nam Nam Nusang Nih Saya Kami Belum Memberikan Nama Masjid Nih 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 Beli Lauk Kemudian Bila Kepada Saya Sat Yusuf Saya Tahu Anda Pengen Jadi Imam Di Masjid Al-Hara Khalas Dia Usam Miha Dal-Masjid Di Masjid Nabawi Bidun Alif Lam Dia Saya Menamakan Masjid Ini Dengan Nabawi Tapi Tanpa Alif Lam Untuk Membedakan Al-Nabawi As-Sharif Dengan Nabawi Al-Ketampangi Dan saudara Tahu Ketika Kemudian Komad Dikemandangkan Apa kata Imam Kata Se-Muhammad Antum Maulam So Nanti Jadi Imam Allah Di belakang Aneh sekarang Gantian Imam Awam Luar biasa Dan jangan lupa Sekarang 2007 Masih bergulir Siapa Tahu 2019 Saya langsung Kunjungan kerja Paham gak Paham gak Siapa Tahu Betul gak 2019 Saya menjadi Presiden Siapa yang Tahu Punfaya Amin Amin Coba Coba Mana tangannya Mana tangannya Mana tangannya Tangan kanan Tangan kanan Coba Waalaikumpa Presiden Gitu Coba Eh Males Malesan Coba Coba Tangan 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 Coba Satu Dua Tiga Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Quran Quran Masya Allah Bu Ya Saya sekarang Kalau ke Mekah Dan Madinah Takut Ngasih tahu Imam-imam Takut Karena tau sendiri kan Adat mereka Jam satu Jam dua Jam satu Baru keluar makanan Jam dua Setelah tiga Baru pulang Wah Kita lelah Akhirnya saya takut Kalau ngasih tahu Inti Segala inti Dari pembicaraan kita Adalah Saya tadi Mendengar Sambutan Bulya Dan Suku mendengar Disini Masya Allah Menghafal Quran Luar biasa Tapi Saya Nambah Luangkan Waktu Untuk sekalian Ngapal nomor Ayatnya Dan sekalian Kosa Katanya Inilah Intinya Mudah-mudahan Keberkahan Bisa Allah Berikan Buat kita semua Amin Pada saat Pada saat yang Terima Silahkan Nanti Tulis Di selembar Kertas Tulis Di selembar Kertas Apa sih Cita-cita Kalian semua Apa yang Paling Kalian inginkan Kumpulin Nanti Sebelum Saya pulang Ke Jakarta Dengan Hizint Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kertas itu Kalau bisa Sudah diserahkan Kepada saya Insya Allah Anak-anak Santri Darukuran Pun akan Ikut Menghatamkan Kertas Impian Anda semua Sehingga Mudah-mudahan Kertas itu Bukan Cuma Menjadi Kertas Impian Belakang Tapi Mudah-mudahan Terwujud Siapa tahu Nanti saya Sama Boya Dan keluarga Berangkat Ke Irlandia Ternyata Ada Santri Al-Karimiyah Disana Lagi Satu Di S3 Disana Saya Berangkat Kemudian Ke Norwegia Ternyata Ada Santri Al-Karimiyah Lagi Studi Doktoral Perminyakan Dan Pergasan Insya Allah Mudah-mudahan Saya berangkat Ke Mesir Ada Santri Al-Karimiyah Lagi Jadi Supri Taksi Disana Biasa Aja Mahasiswa Mahasiswa Waktu Luang Banyak Betul Waktu Kosong Nyetir Begitu Saya Stop Iya Tapi Masa Presiden Naik Akses Kok Turun Lagi Oh Itu kan Sebelum 2019 Oke Jadi saya Naik Akses Sopiran Assalamualaikum Assalamualaikum Hur Waalaikumsalam Haber-haber State Bye Ustaz Lidah Saya Enggak Saya State Yang Bawa Bawa Buku Masya Allah nanti disini terluntang-luntang luntang-luntang enggak Ustaz, tanda lagi S2 disini Masya Allah kok nanti yang berita sih waktu doang nyari tambahan sama ngelati bahasa Masya Allah ya 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 siapa tau nanti ya nanti ini ada sate alternia nulis nih cita-cita saya pengen jadi tukang sate sate madura tapi seribu cabang satu cabang keuntungan satu malam 10 juta jadi satu malam 10 miliar eh tulis aja Allah yang mengujudkan tugas kita nulis karena Allah yang mengujudnya insya Allah begitu saya masuk ke tukang sate hei Ustaz Yusuf Allah Ustaz saya santri buya awan 2017 Ustaz Alhamdulillah saya punya warung sate ini cabang ke 973 Ustaz jajali jajali sate saya sate saya adalah sate satu-satunya yang bisa dimakan berikut tusukannya karena empuk Ustaz pengen tau gak rahasianya kenapa sate saya ini empuk sampai ketusukan karena yang masak para hafiz Ustaz jadi dia sambil ngepasin sambil ngaji Ustaz insya Allah mudah-mudahan nanti ada yang punya rumah sakit amin tapi bukan satu rumah sakit kalau satu rumah sakit belum 35 belum surat 35 sekali angkat ya Allah saya ingin membangun 100 rumah sakit di 100 kota nah itu baru 35 betul gak baru 35 ilaih amin sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam kita doain buah yang sehat banyak umur selamat lahir batin seluruh keluarga yang juga sehat banyak umur selamat lahir batin bahagia lahir batin sukses dunia akhirat insya Allah berikut juga para keluarga besar dan seluruh dan seluruh masyarakat di kabupaten sumanak insya Allah bahkan yang di luar sana di luar kota sumanak insya Allah semuanya dijaga oleh Allah sallallahu minta hadiah fatiha buat saya dan keluarga besar meramdan al-fatihahnya semua yang hadir dikabul oleh Allah s.w.t menjadi pengampunan dosa buat kami menjadi peningkatan derajat buat kami dan kita semua wafatlah kemanamu s.a.f.t wal-fatihah wafatihah kemanamu Sebelum saya tutup salam Perhatikan dulu, lihat tangan saya ya Sebelum saya tutup salam Ada pengumuman Sedikit Ada pengumuman sedikit Perhatikan Tidak usah cium tangan Pengumumannya adalah Tidak usah cium tangan Saya tukar Dengan amalan Yang disauh menyambung Tidak usah cium Tidak usah cium pipi kanan Pipi kiri Apalagi nenek-nenek Tidak usah pelokan Tidak usah minta foto Tidak usah Saya tukar Sama amalan Mau gak? Insya Allah kalau ini di amalin Saya juga barang amalin Kiti nyambung Mudah-mudahan bertanya Bukan cuma malam hari ini saja Tapi ngikut selama-lamanya Amin Amin Baca solawat Jangan kurang Dari seratus kali sehari Gampang kan? Baca solawat Jangan kurang Dari seratus kali Sehari Inilah Amalan yang saya Tukar dengan cium tangan Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Menakdirkan nanti Wilda Bisa bicara di depan Para santriwati Amin Dan saya bisa kembali Hadhanallah Wa iyakum ajma'in Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton